Hai sudah pernah nonton video seperti ini kenapa ya kok bisa kerjang Oke sebelum bahas itu kita kita akan bumper dulu Oke jadi di video tersebut teman-teman tahu kan dia main skit pot syuuuung terus ngelondong jadi dia jatuh dan terbentur di bagian belakang kepala dan eh si orang tersebut mengalami kejang jadi kejangnya itu diakibatkan eh bisa disebabkan oleh beberapa hal yang pertama adalah eh itu gagar otak jadi ketika otak terlalu terlalu di kompah ada kompresi atau penekanan di bagian bagian tertentu dalam otak itu juga bisa menyebabkan seperti kejang mual muntah dan eh ya kesulitan berbicara seperti itu bisa juga kejangnya terjadi karena eh perdaraan epidural jadi antara selaput otak dan tengkora disitu ada disitu kan ada jeda ada spasi ada koma nah di di jeda itu terdapat apa namanya perdaraan juga itu juga bisa menekan otak atau yang ketiga itu eh frakturnya tempurung tempurung kepala dan dia masuk dan juga menekan bagian otak jadi yang penting itu apa namanya penekanan di bagian otak dan itu bisa menyebabkan eh kejang terus mual muntah dan sebagainya tapi kasusnya seperti itu kan dia jatuh jebelak terus langsung kejang nah kalau temen-temen menemui orang atau pasien dengan gejala tersebut yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tenang-tenang santai sebat dulu ngopi enggak jadi tenang-tenang dulu kita bersihkan area yang bisa membahayakan oleh pasien tersebut jadi ketika disitu ada apa namanya material-material yang berbahaya seperti kaca batu beton atau dia posisinya di apa namanya di pinggir jalan gitu kita clearkan dulu kita amankan dulu areanya disitu yang kedua kita bisa jangan sampai membuat eh menahan gerakannya ketika kejang yang gitu kita tahan oh nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak boleh gerak nggak boleh gerak itu jangan karena ketika si pasien tadi kejang terus temen-temen nahan takutnya akan menyebabkan cedera lain seperti patah tulang atau seleu karena kejangnya otot tadi yang ketiga eh teman-teman bisa memberikan safety safety area di area kepala jadi dikasihkan ke seperti jaket atau apa namanya benda-benda lunak yang lain dan juga jangan memberikan atau memasukkan apapun ke dalam mulut oke habis diberi teh hangat eh jangan diberi teh hangat ya jangan sampai diberi teh hangat atau hal-hal apapun atau memasukkan apapun ke dalam mulut karena takutnya ketika dia kejang mau masukin sesuatu dia nggak jadi masuk lambung malah mengganggu saluran nafas itu nah lalu telepon ambulans nggak masih telepon dong maksud nggak telepon karena itu adalah luka internal ya jadi kalau di eksternal itu tampaknya cuman kejang aja tapi di dalam kan kita nggak tahu jadi kondisi yang untuk temen-temen harus telepon ambulans adalah yang pertama ketika dia nggak kunjung datang apa-apa namanya nanti nggak kunjung datang nggak kunjung sadar jadi temen-temen kok ini udah satu menit tapi dia masih kejang satu menit tuh lama loh temen-temen satu menit tuh lama 60 detik kalau nggak salah satu menit itu jadi telepon ambulans katakan kondisinya dia jatuh kepala duluan terus dia kejang saya tunggu disini wesss jadi COD langsung nah yang kedua adalah dia sadar dia kunjung sadar tapi ngomongnya itu ngelantur nah dia ngomongnya ngelantur apa namanya dia nafasnya nggak nggak optimal maksudnya untuk proses tubuhnya itu nggak dikoordinasi dengan baik itu selalu langsung sergera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan seperti CT scan atau kalau enggak kalau kejangnya apa namanya lama dan temen-temen punya banyak orang kan bisa minta tolong telepon ambulans nanti di biar dibawa ke rumah sakit nanti di biar di terapi entah itu obat untuk menghilangkan kejang atau langsung dilakukan CT scan MRI dan sebagainya atau dilakukan operasi seperti itu di kondisinya seperti itu kalau di cedera kepala karena kalau cedera kepala itu emang biasanya takutnya ketika otaknya temen-temen terkocak jadi kalau temen-temen yang otaknya kocak itu biasanya banyak terkena benturan oke untuk video kali ini mungkin itu dulu nanti kalau temen-temen punya video video yang share kalau apa masih bingung tentang suatu hal bisa ditanyakan di kolom komentar Oke bye bye